Cek sound, cek sound, cek sound Kita lagi coba tes mikrofon Halo teman-teman, balik lagi di Ario State Channel Di video kali ini, gue mau unboxing dan review si Boya by M1 Lavelier Clip-on Mic Mikrofon ini guys Jadi gue tuh baru beli di Shopee officialnya si Boya by M1 ini guys Nah, ini by M1 ini gue beli dengan harga Rp. 135.000 aja guys Oke, sekarang kita langsung aja ke unboxingnya dulu nih guys Oke, ini dia barangnya dan dusnya Boya by M1 Lavelier Microfon Micro Crevet Nah, disini ada barcode dan stiker hologramnya nih guys Yang menyatakan kalau ini barang original nih guys Nah, oke kita lihat sampingnya Disini ada bacaan for smartphone dan lain-lain Nah, disini ada keterangan fiturnya nih guys Nah, clip-on mic, microphone, smartphone, DSLR, omnidirectional, high quality, low handling noise Dan disini juga spesifikasinya jelas banget guys 65Hz sampai 180kHz Oke, sekarang kita langsung aja buka dusnya nih guys Kita lihat isinya ada apa aja Sekarang kita buka Kita buka dusnya Disini kita dapat pouch dari boyanya guys Nah, disini kita lihat dulu Ada kitab-kitabnya Apa aja isinya Nah, disini ada Sudah nggak ada lagi Nah, disini kita dapat kartu garansi guys Seperti ini Kartu garansi boyanya Nah, disini Dia bentuknya seperti ini Nah, disini ada tanggal Pembelian dan tanggal Sampai kapan garansinya aktif guys Jadi Garansi ini jangan lupa disimpan Dan kalau sewaktu miknya rusak Bisa kita claim garansi guys Di PT PCMore Andalan Oke Kita lihat Disini kita juga dapat Garansi dari Zenzen-Zennya nih guys Oke Kita Pinggirin lagi Disini kita dapat manual book juga Boya By M1 Kalau teman-teman memakai Tinggal dibaca-baca aja guys Gitu Oke Sebelum lanjut videonya Jangan lupa subscribe Dan nyalain lonceng notifikasi guys Nah, disini kita dapat Stiker 2 biji Lumayan buat ditempel Di motor Atau di tempat lainnya guys Oke Sekarang kita lihat aja Isi dalam postnya nih guys Ya Kita lihat Di dalam postnya Ada apa aja Oke Disini Postnya Dia berbahan Leather gitu guys Lumayan buat Nyimpen-nyimpen mic Nah, udah gak ada lagi Disini kita dapat Silica gel Biar Si micnya gak jamuran Oke Ini kita simpen aja Terus disini kita dapat Mikrofon kabelnya Seperti ini guys Ini panjangnya Ini panjangnya 6 meter Seperti ini Dan dia punya output 3,5 mm nih guys Seperti ini guys Jadi Buat ke DLSR Atau ke HP yang Apa Ada Input 3,5 mm Bisa guys Gitu Dan disini juga ada Apa namanya Bacaan Boya Dan ada pilihan Untuk kamera Atau smartphone guys Jadi Kalau kamera Kita tuh harus Pake baterainya guys Jadi Di dalam sini Ada tempat Baterainya gitu guys Nah Disini Kita Dapat Boya Quality Certified Berarti Boya tuh Kisinya Bagus guys Oke Terus Disini Kita Dapat Apa namanya Busa Untuk Si Mic nya Biar Nggak terlalu Bising Mungkin guys Oke Disini Ada Baterai juga Jadi Baterai ini Biasa Buat Dipake Di Kamera DLSR Seperti itu Guys Nah Disini Kita Pasang Aja Busanya Kita Pasang Busanya Oke Seperti ini Kalau udah terpasal Terus Disini Kita Dapat Clip Buat Apa Nempelin Di baju Atau Di tempat Tempat Lainnya Guys Gitu Ya Seperti ini Oke Ini Juga Lumayan Keras Karet Nah Ini Tinggal Kita Tempel Aja Seperti ini Nah Ini Tinggal Kita Pasang Di Slip Slipin Baju Kita Guys Diselipan Baju Kita Guys Oke Disini Juga Dapat Tambahan Tapi Itu Garang Dipake Oke Sekarang Kita Coba Pasang Baterainya Ke Dalem Boya Ini Guys Lumayan Effort Buat Masukin Baterainya Guys Karena Per Di Dalam Itu Lumayan Keras Jadi Paten Gitu Guys Nah Ini Itu Posisi Talinya Harus Seperti Ini Guys Jadi Sok Untuk Kita Buat Ganti Batu Tinggal Ditarik Aja Oke Kita Sekarang Ikat Ikat Kunci Si Boya Box Ini Guys Oke Sekarang Udah Siap Sekarang Kita Coba Aja Langsung Buat Dites Di HP Guys Oke Ini Udah Siap Seperti Ini Tinggal Kita Ambil HP Nya Aja Oke Sekarang Kita Ambil HP Nya Kita Colok Si Output 3,5mm Ke HP Nya Langsung Guys Nah Ini Kita Masuk Aja Ke Kita Buka Dulu Sorry Ini Kita Cari Perekam Suara Ini Kita Masuk In Dulu Colok Seperti Ini Nah Dia Nanti Ada Apa Namanya Gambar Headphone Di Notifikasinya Guys Di Atas Berarti Itu Menunjukkan Kalau Si Boyanya Udah Connect Guys Sekarang Kita Cari Perekam Perekam Ada Dimana Coba Kita Ke Alat Nah Disini Ada Di Bawah Kiri Sini Nah Warna Merah Ini Kita Klik Perekam Oke Sekarang Kita Coba Langsung Suaranya Guys Check Sound Check Sound Check Sound Kita Lagi Coba Test Mikrofon Boya Boya M1 By Eh Terbalik By M1 Oke Check 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 Sound Check Sound Oke Sekarang Kita Coba Lihat Hasilnya Gimana Check Sound Check Sound Check Sound Kita Kita Lagi Coba Test Mikrofon Boya Boya M1 By Eh Terbalik By M1 Oke Check 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 Sound Check Sound Oke Sekarang Kita Coba Lihat Hasilnya Gimana Oke Demikian Hasil Tes Ini Kembali Ke Suara Mic Dari iPad Gua Guys Ini Gua Lagi Editing Pake iPad Jadi Ini Gua Pake Suara Dari iPad Suara Mikrofon Dari iPad Menurut Gua Kesimpulan Boya Buy M1 Ini Sangat Worth it Di Harga Yang 135 Rp Untuk Kita Youtuber Pemula Buat Vlogging Dan Buat Bikin Bikin Tutorial Seperti Ini Sangat Cocok Harganya Terjangkau Dan Kualitasnya Lumayan Bagus Oke Videonya Sampai Sini Aja Kalau Lo Suka Sama Video Ini Jangan Lupa Kasi Like Untuk Perkembangan Channel Ini Jangan Lupa Subscribe Dan Nyalain Lonceng Notifikasi Guys Oke Sampai Ketemu Di Video Gua Berikutnya Dadah